Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel melawan gigi Oke sama melengkik saat ini eh saya mau update melawan saya yang sudah memasuki usia 40 hari setelah tanam atau 40 HST teman-teman dan maaf ini agak repot juga masih mengurusi lahan terbuka juga jadi untuk update-nya ini agak lambat-lambat ya jadi enggak kurang konsisten juga jadi untuk saat ini melawan dengan varietas tiga jenis nih pertumbuhannya sampai 40 hari setelah tanam menunjukkan sendiri ya ini sudah tahap penggantungan buah ini ini yang jenis intanon dan yang sebelahnya ini ini adalah tamalu dan yang ini ya yang ini yokau jadi kalau yokau itu fisiknya hampir sama dengan intanon cuma bedanya itu kalau intanon dia warna fisiknya nanti itu berubah menjadi golden atau kekuning keemasan sedangkan yokau itu putih sedangkan untuk ini ya untuk tamalu sendiri ini seperti golden aroma ya nanti bisa lihat hasil akhirnya ya lumayan Alhamdulillah ini tidak ada kendala untuk saat ini kendala awalnya hanya pertumbuhan kemarin kurang maksimal juga dan ini waktunya pengisian buah di usia 40 hari setelah tanam ya nih nih buahnya jadi sangat kelihatan sekali ya perbedaannya kalau untuk tamalu ini ya atasnya seperti kayak sakata juga ya jadi warna sudah ada warna biru kehitaman eh sedangkan intanon itu masih halus temen-temen ya sama kayak yokau udah ini temen-temen dia karakternya juga aneh juga ini sudah mulai proses pengenetan juga ini ya mulai retak-retaknya juga di usia usia 40 untuk beratnya sudah 8 on sampai satu kiloan nih nih kalau untuk maksimal nanti hasil akhirnya Bagaimana temen-temen bisa update terus ya ini masih usia 40 habis memupukkan juga ini temen-temen ini ada yang masih kecil ini pun sudah mulai ada retak-retaknya ini ya sudah mulai ada retak-retaknya ya ini dan kayaknya buah tamalu ini besar ya lebih besar dari intanon ini nantiganya ini kemarin juga ada kegagalan atau basang ini jadi saya buahkan itu di atas ini ada beberapa pohon yang saya buahkan di atas yang jadi ini contoh ini yang saya buahkan di atas karena yang bawah ternyata basang jadi agak-agak susah kemarin eh itu ya mataharinya juga kurang juga jadi yang ini yang jadi udah segini temen-temennya ini rata-rata itu sudah diterapan on juga ya semoga nanti ini karena kemarin juga kalau temen-temen ikuti dari benihnya atau entah apa dormansinya atau apalah itu yang bermasalah atau gimana tapi Alhamdulillah ini sudah berangsur boleh atau bagus tanamannya kalau untuk intanon ini ya daunnya sudah bagus kuat untuk resek dia sedangkan untuk tamalu ini karakternya seperti sakata ya dia sangat lebar sekali sangat hijau jadi temen-temen saya buat perbandingan kayak gini di videonya sebelah sini ini tamalu dan yokau sedangkan yang sini adalah intanon buahnya rata ya kalau untuk intanon sudah rata tamalu juga begitu yokau juga begitu ini kalau untuk yokau sendiri dan tamalu itu cuma masih kemarin berapa ya Hai seratusan sama lima puluh teman-teman ya 20 pohon karena itu benih dari pabriknya langsung dikasih sampel F1 nya coba di saya tanam di sini bagus atau enggak ternyata ya dari sampai umur 40 ini bagus matanya juga besar-besar sehat ya Alhamdulillah jadi ini agak telah enggak selalu update atau upload video karena ya masih kesibukan di lahan terbuka ini habis saya lakukan pemupukan pemupukan pun sama ya untuk pengisian buah memakai grower sama KNO putih ya kalau bisa KNO putih sama grower di mix untuk ini saya cuma karena kapasitasnya 400an saya cuma memakai dua kiloan dan saya injek lewat sini pemupukannya ya kalau untuk bagaimana cara pemupukannya saya akan langsung lewat selang sini dengan pakai apa sama teman-teman bisa tonton di video selanjutnya dengan itu ya review pompanya ya Oke teman-teman terima kasih banyak untuk update-nya saya dari channel melenggege usia 40 hari setelah tanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh